Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron panggilan Indusiar episode 162 Tepatnya yang tayang malam hari ini 4 September 2022 Seperti kita ketahui sebelumnya Vogue dan juga Lian sedang melakukan sesi pre-wedding atas pekerjaan mereka Namun di tengah-tengah foto pre-wedding mereka kali ini terlihat Lian mendapatkan sebuah panggilan yang seperti biasa Kali ini Lian tulis di tangan Vogue Nampaknya kali ini Vogue dan juga Lian meminta maaf kepada I.O. yang sudah mengacak kerjasama dalam pemotretan tersebut Karena Lian kali ini ternyata mendapatkan panggilan Namun semua dimaklumi Vogue pun kali ini berusaha menanyakan kepada Lian arti dari panggilan itu yang ternyata Artinya jangan pulang ke rumahku Karena kita ketahui di rumah Habibi dan juga keluarganya sedang ada penyanderaan dan perampokan Yang dilakukan oleh orang-orang yang notabene adalah suruhan remon Namun dengan panggilan tersebut justru Lian dan juga Vogue makin panik dengan keadaan di rumah yang sebenarnya ada apa Dan sampai detik ini tak ada kabar dari orang-orang rumah Apalagi sebelum dari itu Lian pun mendapatkan panggilan bahwa rumahnya sedang diintai Itu yang membuat kali ini Lian dan juga Vogue begitu cemas dengan keluarga Lian yang sedang ada di rumah Dan di rumah pun ternyata tidak ada laki-laki yang menemani keluarga mereka Jadi kali ini semua disandra dan benar-benar dalam sanderaan penjahat-penjahat yang notabene adalah suruhan dari remon Nampaknya kali ini Lian dan juga Vogue memberhentikan foto priwet tersebut Karena kali ini Lian dan juga Vogue memutuskan untuk pulang ke rumah Dan melihat kondisi keluarganya sebenarnya ada apa Sehingga panggilan itu menuju kata rumah Nampaknya Lian benar-benar kali ini perasaannya sudah mulai panik dengan kondisi keluarganya yang sama sekali tak ada kabar Ataupun memberi kabar Namun apakah kali ini Vogue dan juga Lian tepat datang pada waktunya sehingga bisa menolong keluarga Lian lainnya Sementara itu ternyata tak hanya Lian yang benar-benar mencemaskan keluarganya Habibi pun kali ini benar-benar mencemaskan anak istri dan juga keluarga yang lain di rumahnya Karena Habibi mencoba menghubungi kita namun tak diangkat Menghubungi yang lain pun sama juga tak diangkat Karena notabene Handphone mereka juga disandra oleh para penjahat-penjahat suruhan remon itu Hingga terlihat kali ini kita malah dan juga lainnya disandra Dan ternyata penjahat itu menginginkan imbalan yang besar ataupun tebusan Serta ingin menghabisi Lian sesuai dengan perintah-perintah remon Namun apakah di kesempatan kali ini Habibi dan juga Lian akan datang Dan benar-benar akan membantu keluarga mereka yang kali ini sedang dalam bahaya Karena penjahat-penjahat yang sudah menyandra semua anggota keluarganya di rumah Sepertinya Habibi juga kali ini menelpon Lian Dan meminta Lian untuk segera pulang ke rumah dan bertemu di rumah Karena kali ini pula baik Lian dan juga Habibi ternyata memiliki perasaan yang sama Yaitu mencemaskan keluarga yang ada di rumah Kita dan juga malah kali ini sudah disandra dan tidak bisa berbuat apa-apa Karena semua tangan diikat bahkan mulut pun diikat Dan tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya dari penjahat-penjahat itu Nampaknya remon benar-benar sudah sangat kejam memerintahkan penjahat itu Untuk menyandra keluarga Habibi Kemudian meminta tebusan hingga meminta para penjahat tersebut juga Untuk menghabisi Lian Namun bagaimanakah cara Habibi dan juga Lian untuk menyelamatkan keluarga mereka Sehingga keluarganya dalam keadaan baik-baik saja dan secepatnya bisa tertolong Memang kali ini benar-benar semua panggilan yang didapat oleh Lian Malah dan juga Raja justru terkena pada keluarga mereka Yang tiba-tiba saja dirampok yang notabene Semua itu tidaklah lain adalah suruhan dari remon yang bejat itu Dan yang benar-benar tak punya hati Kita pun kali ini berusaha menenangkan malah yang begitu kepanikan Namun semuanya kali ini harus tetap menang Menunggu Habibi dan juga Lian menyelamatkan semuanya Pada akhirnya kali ini Habibi dan juga Lian saling bertemu Dan ternyata mereka sudah tahu bahwa di rumahnya sedang ada penyandaraan oleh perampok-perampok jahat itu Dan ternyata perampok itu meminta tebusan yang cukup tinggi untuk keluarga Habibi dan juga Lian Dan ternyata pula Habibi berusaha akan memberikan uang tebusan itu karena tidak mau terjadi apa-apa Dengan anak, istri dan juga semua keluarga yang sedang disandra di dalam rumah itu Namun nampaknya kali ini Lian dan juga Foko masih mencari cara agar bisa masuk ke dalam rumah Dan bisa merungkus penjahat-penjahat itu tanpa harus memberikan imbalan-imbalan uang yang diminta penjahat-penjahat tersebut Dan sepertinya kali ini para penjahat itu sudah tahu bahwa kedatangan Lian di rumah itu Dan nampaknya mereka sesuai instruksi dari Raymond ingin menghabisi Lian dan meminta tebusan sebanyak-banyaknya dari Habibi Wah kali ini benar-benar ya guys kejahatan Raymond memang sudah diluar nalar Dan sangat-sangat merubikan keluarga besar Habibi lainnya yang kini disandra oleh penjahat-penjahat itu Nampaknya Habibi nantinya akan memancing para penjahat itu dengan imbalan uang yang diminta oleh penjahat-penjahat tersebut Dan kemudian jika nantinya Habibi sudah memancing Foko dan juga Lian akan masuk ke dalam rumah tersebut Dan berusaha akan melawan penjahat yang ada di dalam rumah itu Dan bisa membebaskan keluarganya Apakah kali ini benar-benar usaha yang dilakukan oleh Lian, Habibi, dan juga Foko akan mengbuahkan hasil? Makin penasaran jangan lupa saksikan terus panggilan Indosiar setiap hari Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa